di luar harusnya pagi ini 200 oke Oke, baik adik-adik. Acara akan segera kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Museum di hatiku. Dengan penuh rasa syukur dengan kehadirat Allah SWT yang telah memberi rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Sehingga pada hari ini kita masih diberi kesehatan dan dapat berjumpa dalam kegiatan Virtual Tour Museum Olahraga Nasional. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru Sekolah KKGU Kecamatan Pasar Rebo yang pagi ini mendampingi adik-adik. Adik-adik Sobat Mora yang kami sayangi dan Bapak Ibu Orang Tua yang mendampingi anaknya yang hadir pada Virtual Tour Museum Olahraga Nasional tanggal 28 September 2021. Perkenalkan, aku Yuji Aryani, selaku MC yang akan menemani adik-adik Sobat Mora hari ini ya. Nanti kita akan keliling Museum Olahraga Nasional secara daring dan keliling dari lantai 1, 2, dan 3 ya adik-adik. Sebelumnya aku sedikit menjelaskan sejarah Museum Olahraga Nasional. Museum Olahraga Nasional berada di lingkungan Taman Mini Indonesia Indah yang terletak di dekat dengan pintu 3. Bangunannya ciri khas berbentuk bola dengan warnanya merah dan putih diresmikan oleh Presiden Soeharto pada tanggal 20 April 1989 yang bertepatan pada hari ulang tahun Taman Mini Indonesia Indah. Aku mau ingin selain juga suara adik-adik dan Bapak Ibu dimatikan oleh sistem untuk penyamanan bersama ya. Nanti adik-adik Sobat Mora diharapkan mendengarkan dan mengamati penjelasan dari kakak-kakak pemadu karena akan ada kuis berhadiah untuk adik-adik Sobat Mora yang bisa menjawab pertanyaan. Nanti ada dua sesi puis ya adik-adik. Museum Olahraga Nasional juga punya media sosial. Jangan lupa di follow ya. Akunnya ada di chat, di kolom chat. Karena banyak sekali informasi mengenai olahraga dan edukasi di media sosial kami. Oke adik-adik Sobat Mora, udah pada nggak sabar ya. Masih semangat kan nih? Masih pagi soalnya nih. Setelah virtual tournya akan segera kita mulai. Pak Selly dan Kak Tika apakah sudah siap? Siap? Yuk. Oke. telah datang di museum di temani oleh Kak Pika ya dan di tengah kita ada siapa nih ini adalah maskot museum olahraga nasional nih adik-adik namanya Rimora, kenalin dong hai di dadadadadadakannya nah nanti ini bakalan nemenin kita ya dari lantai 1, lantai 2, lantai 3 kita akan ketemu Rimora mulu nih nanti oke jadi seperti yang tadi dibilangin museum olahraga nasional bangunannya itu berbentuk bola nih ya nih unik banget ya Kak ya bener kalau main ke taman mini bangunan bentuk bola udah langsung tau ya iya langsung tau ini pasti bangunannya museum olahraga nasional jadi kalau datang ke taman mini gampang lewat pintu 1 atau lewat pintu 3 langsung kelihatan ya bangunan oke kita mulai masuk ke dalam ya Kak yuk kita mulai aja nanti di setiap akhir lantai ada apa tuh Kak akan ada kuis jadi kalau yang menyimak pasti bakal bisa jawab kuisnya dan ada hadiahnya ya Kak iya jadi dijawab ya didengarin dari awal yang memiliki museum olahraga nasional ini olahraga tradisional ya permainan tradisional ya maksudnya salahkan jadi bisa bisa berkotong nih disini oke kita masuk ke lantai 1 ini sebelumnya di depan Halo Sobat Mora jadi sebelum kita masuk ke lantai 1 museum olahraga nasional aku mau kasih lihat nih kalau museum olahraga nasional sudah mendapatkan sertifikat CHSE nah sertifikat ini berarti bahwa museum itu sudah diinspeksi secara resmi dan terverifikasi bersih jadi kalau Sobat Mora mau berkunjung ke museum olahraga nasional sudah pasti aman dan nyaman makanya kalau nanti PPKMnya udah selesai museum olahraga nasional sudah dibuka kembali yuk kita main ke museum olahraga nasional kita mulai aja lantai 1 Kak Seli yuk kita mulai di lantai 1 ini lantai 1 dari museum olahraga nasional disebut ruang pengantar dilihatin dulu nih ruang pengantarnya wow keren ya selain ada satu koleksi di depan sini nih nanti akan ada biografi dari Bapak Menpora kita yang akan dijelaskan Kak Tika nah aku mau ngasih tau koleksi yang di depan kita ini dulu ya ini adalah koleksi Zoraya Peruca nih atlet renang ya nomor lopat indah jadi cabang olahraga renang tapi dia loncat indah nih makanya patungnya seperti ini nih menggambarkan posisi loncat indah dari Zoraya Peruca pada saat masa karirnya nah Zoraya Peruca ini masa kejayaannya dari tahun 1973 sampai dengan 1977 nih adik-adik Sobat Mora oh iya adik-adik Sobat Mora tau gak patung ini patung Zoraya Peruca dibuat oleh pembuat patung terkemuka juga nih yang membuat patung Garuda Wisnu Kencana di Bali namanya Inyoma Nuwarta keren ya jadi Inyoma Nuwarta membuat patung ini patung Zoraya Peruca untuk Museum Olahraga Nasional nih liat setelah dipatung sini akan ada biografi dari Bapak Menpora Cita nih dimana nih letaknya nah silahkan Kak terima kasih Kak Zeli jadi adik-adik Sobat Mora Museum Olahraga Nasional ini ada di bawah kementerian yang namanya Kementerian Pemuda dan Olahraga atau biasa dikenal Femenpora nah ini dia Bapak Menpora Cita saat ini beliau bernama lengkap Bapak Zainuddin Amali kelahiran Gorontalo 16 Maret 1962 nah setelah ini Kak Zeli mau kasih liat spot foto ya Kak ya mana nih iya nih kita coba lewatin sini ya sebelum ke ruangan selanjutnya ini namanya spot fotonya LED light nih jadi pengunjung atau Sobat Mora dan adik-adik Sobat Mora kalau datang ke Museum Olahraga Nasional pastikan melewati ini ya untuk ke ruangan selanjutnya dan ini setiap kita melangkah seperti ini dia akan nyala semua nih sampai kita nanti hilang nanti dia akan redup sendiri jadi biasanya ini spot yang bagus banget buat foto-foto nih ya bisa gaya-gaya ada-ada di sini ya oke kita masuk yuk ke ruangan selanjutnya ada apa nih di ruangan selanjutnya oke ruangan selanjutnya namanya ruang Cakrawala di sini juga akan ada koleksi lagi ya kita lihat di sebelah sini ya jadi Museum Olahraga Nasional punya koleksi tombak kenapa tombak? karena ini adalah asal-muasal dari aktivitas olahraga sendiri nah pada zaman dahulu manusia purba kan melakukan aktivitas berburu dan meramu nah di dalam aktivitas tersebut itu ada aktivitas fisik yang merupakan cikal bakal dari aktivitas olahraga nah alat yang digunakan adalah tombak nah oleh karena itu musim olahraga nasional juga punya koleksi tombak nih wow keren-keren ini sangat menggambarkan keadaan zaman dulu ya kalau ternyata olahraga sudah sebenarnya dilakukan ada zaman dulu ya nah semakin berkembangnya zaman olahraga jadi semakin banyak bercabang-cabang nih banyak olahraganya nih ya nah dikompetisikan karena cabang olahraganya banyak adik-adik sebut mora inget gak kompetisi apa pertandingan apa nih event olahraga besar apa yang dimana Indonesia menjadi tuan rumahnya besar sekali waktu itu nah nanti kita akan ke ruangan khususnya tapi sebelum itu ada slide show nih nama-nama Menteri Menpora dari masa ke masa nah seperti ini screennya ya tampilannya nah oke kita ke ruangan yang aku maksud tadi ya ini adalah Ruang ASEAN Games dan ASEAN Para Games 2018 Jakarta Palembang iya jadi musim olahraga nasional punya ruangan yang didedikasikan khusus untuk dua event besar yang pernah berlangsung di Indonesia jadi Indonesia sukses menjadi tuan rumahnya event itu adalah ASEAN Games 2018 dan ASEAN Para Games 2018 di ruangan ini akan ada banyak informasi menarik juga kita lihat yuk bareng-bareng ruangannya nah ini adalah maskot-maskot dari ASEAN Games nih bisa dilihat ya kira-kira adik-adik sobat mora kenal gak nih namanya siapa aja aku kasih tau ya aku ingetin nih biar fresh ya biar segar nih ini namanya Bin Bin ini namanya Atung dan ini namanya Kakak nah Bin Bin ini adalah seorang buru eh kok burung seorang ya ini adalah seekor burung cendrawasi nih menggambarkan Indonesia bagian timur nah disini ada Atung ini adalah seekor rusa ya menggambarkan Indonesia bagian tengah dan yang ini adalah tadi Kakak menggambarkan Indonesia bagian barat ini Kakak ini seekor ini ya badak berjelas satu ya jadi kalau digabungkan ini Bin Bin Atung Kakak adalah Bineka Tunggal Ika keren ya jadi artinya itu ini berbeda-beda namun kesatuan gitu ini representasi atau arti dari maskot-maskot nih ASEAN Games nah sekarang ada apa ya disini ya nah ini adalah maskot ASEAN para Games ini juga salah satu maskot Jakarta nih adik-adik Sobat Mora ini elang bondol namanya Momo apa sih Kak Momo Momo adalah motivasi dan mobilitas artinya seseorang harus mampu beradaptasi terhadap perubahan dunia nih jadi kan perubahan dunia cepat nih harus mampu beradaptasi nah ini adalah maskot ASEAN para games nya ya disini ada latar foto juga nih Bapak Jokowi memegang panah dengan salah satu atlet para games ya atlet panahan ya ini dibuat backdrop atau latar seperti ini untuk spot foto juga jadi tadi di depan ada karapan sapi ada LED light sekarang ada background foto juga ya ada apalagi sih di ruang ASEAN games dan ASEAN para games ini ada momo kecil ya tadi ya ini kita punya pin yang menggambarkan cabang-cabang olahraga apa saja nih yang dikompetisikan di ASEAN para games ya disini ya terus disini ada ini adalah gambaran nih ini medali dari emas perak perunggu pada saat ASEAN games dan ASEAN para games nah ini obornya nih biasanya dibawa oleh maskot atlet ya yang membawa obor ini sebagai simbol semangat gitu nah dari ruang ASEAN games dan ASEAN para games nanti akan ada ruang olahraga dan permainan tradisional ada apa aja sih katika oke jadi disamping ruang ASEAN games dan ruang ASEAN para games kita punya ruangan yang menceritakan olahraga olahraga tradisional jadi kalau adik-adik biasanya lebih sering dengar olahraga populer kayak basket badminton cekat bola nah adik-adik juga harus kenal olahraga yang berasal dari kebudayaan kita sendiri atau olahraga tradisional disini kita kasih lihat ya contoh contohnya ada koleksi fatok lele kemudian ada bak ya nah kalau ini pasti udah gak asing nih namanya egrang ya atau jangan-jangan adik-adik juga pada handal mainnya ada juga holahop disulat sini kemudian kita punya berbagai macam jenis gasing dan bola takrau dan ada juga banyak koleksi layang-layang jadi kalau adik-adik suka main layang-layang secara gak langsung lagi main olahraga tradisional banyak ya ada apa lagi ya kak ini ada putaran ini tradisional nih dari Kalimantan Selatan namanya putaran ya ini biasa dimainkan pada saat merayakan nih hasil panen ya jadi dimainkan biasanya diiringi oleh musik-musik tradisional mau lihat cara mainnya ini kira-kira gambarannya emang begini ya cara main putaran nih nih nah biasanya diiringin tuh sama musik-musik tradisional jadinya putaran dimain ke musik-musik organasional juga punya koleksi nih beberapa alat musik tradisional ya macem-macem nah dari tadi kita udah lihat alat-alat tradisional permainan ya nanti kita mau kemana nih dibawa sama Kak Tika ada apa nih Kak Tika kita main-main ke laut dulu ya setelah lihat koleksi-koleksi dari musik olahraga nasional nah kita ke spot fotonya sekarang jadi selain spot foto yang diceritain Kak Seli tadi kita juga punya spot foto yang menggambarkan dan seolah-olah kita lagi ada di laut nih di tepi pantai ada perau-peraunya kemudian digambarkan lagi hujan bagus banget ya nah ini akan menjadi salah satu spot foto favorit kalau adik-adik main ke musik olahraga nasional kelihatan kayak asli nih nah selain ini kita akan menuju kemana nih Kak Seli nah ini adalah olahraga mendaki gunung ini menggambarkan dari satuan Kopassus yang berhasil mencapai puncak gunung Everest pada tahun 1997 keren ya nah ini perlengkapannya lengkap nih dari sepatu jaket ada kaosnya juga ada overall jaket luarnya ya dan macam-macam ada sleeping bag atau tempat tidurnya ada tasnya sama alat dakinya nah ini representasi atau gambaran dari suasana di gunung Everest jadi dingin banget nih disini nanti adik-adik sobat mora bisa datang ke museum olahraga nasional dan ngerasain sendiri nih sensasi di gunung Everestnya nih oke aku mau liatin setelah ini ada masterpiece yang dimiliki museum olahraga nasional nih koleksi masterpiece sering dipamerkan saat museum olahraga nasional pameran di luar wah wah udah ada katika nih apa ya masterpiece-nya iya nih Kak Selly ada yang besar banget ya apa ini nah ini adalah gasing raksasa kalau satu koleksi masterpiece dari museum olahraga nasional gasing ini gak bisa nih kalau mainnya cuma satu orang biasa dimainkan lima sampai enam orang nanti talinya pakai tali tambang ya nah sebagai informasi beratnya ini mencapai lima ratus kilo bayangin berat banget ya nah gasing ini itu dibuat di desa Mundak Bali oke setelah ini akan ada Kak Selly mau nunjukin salah satu fitur digital keren di museum olahraga nasional nah adik-adik sobat di museum olahraga nasional ada nih digitalnya apa sih Kak ini adalah aplikasi CG jadi adik-adik sobat kalau datang ke museum olahraga nasional di download dulu aplikasi CG-nya ada 60 titik CG-able seperti ini berarti koleksinya bisa di scan nih nih kira-kira kayak gini nih adik-adik sobat mora jadi sama seperti gambar foto biasa tinggal di scan didekatkan nih ke koleksinya dia akan memunculkan video bergerak nih di handphone adik-adik sobat mora tidak hanya itu selain infografis dan gambar bergerak seperti ini ini ada suaranya juga loh jadi bisa seperti ada yang menjelaskan ya adik-adik sobat mora wow informatif sekali ya ini ya jadi tinggal di download aja nanti datang ke museum olahraga nasional bisa coba sendiri nih aplikasi sijinnya di koleksi-koleksi museum olahraga nasional dari ruang ajang olahraga kita mau ke ruang arena olahraga nih wah ada siapa ya disitu wow udah ada siapa lagi disini wah ini pertanda apa nih kalau udah ada rimora gini nih pertanda kita udah selesai ya kak ya di lantai 1 di lantai 1 kita udah selesai ya rimora ya kita udah selesai ya berarti nanti sampai ketemu di lantai 2 sekarang mau ada apa kah mau ada kuis ya ada kuis nih silahkan kak Yudia oke terima kasih kak Tika dan kak Seli serta rimora bagaimana adik-adik penjelasan dari kak Seli dan kak Tika di lantai 1 seru kan ya udah pada nyimak juga nih kita lanjut kuis dulu untuk di lantai 1 cara menjawabnya dengan menjawab di kolom chat tebutkan nama kelas dan nama sekolah serta jawabannya ya udah pada siap pertanyaan pertama apa singkatan dari maskot Momo aku ulangin apa singkatan dari maskot Momo pertanyaan kedua berapa berat gasing raksasa pertanyaan kedua berapa berat gasing raksasa kemudian pertanyaan ketiga gasing raksasa dibuat di daerah mana pertanyaan ketiga gasing raksasa dibuat di daerah mana tolong adik-adik menjawabnya di kolom chat dengan menyebutkan nama kelas dan nama sekolah kepadanya pada host atau co-host kita lanjut ya adik-adik untuk keliling ke lantai dua katika dan kaseli apakah sudah siap selamat datang di lantai dua museum olahraga nasional kalau menariknya dengan lantai satu lantai dua juga punya banyak koleksi dan banyak ruangan yang informatif buat adik-adik sobat orang diawali dengan spot ini bagus banget ya kita punya banyak kumpulan piala dari atlet-atlet nasional kita nah akan ada yang aku jelasin nih ada dua piala menarik di sini yang pertama di sebelah sini ada piala uber atau uber cup nah ini adalah piala dari salah satu ajang olahraga badminton ya nah ajang ini tuh terkenal banget populer banget biasanya mempertandingkan atlet-atlet putri badminton kita kemudian pasangannya kita punya piala Thomas atau Thomas Cup nah sama juga dari cabang olahraga bulu tangkis juga nah ini mempertandingkan atlet-atlet putra setelah ini akan ada ruangan yang menjadi inspirasi dari bentuk bangunan musim olahraga nasional akan ada Kak Seli yang jelasin nah adik-adik sobat warah masih inget gak tadi sebelum kita memulai dari lantai satu tadi bangunan museum olahraga nasional berbentuk apa nah kan berbentuk bola ya menjadi inspirasinya ini karena kita punya ruangan khusus ini ruang sepak bola nah ruang sepak bola ini selain menyajikan informasi sejarah mengenai sepak bola Indonesia kita juga punya koleksi koleksi ini dari baju timnas Indonesia perlengkapan wasit dan lain-lainnya menurut FIFA menurut aturan FIFA adik-adik sobat mora nah ini ada perlengkapan wasit ini Indonesia muda ya wow nah di sebelah kanannya ini ada informasi informasi sejarah mengenai legenda legenda atlet yang ikut memajukan sepak bola Indonesia nah dari sini aku mau ajak adik-adik sobat mora ke koleksi koleksi yang lebih banyak ini ruang hibah dari atlet Indonesia langsung dari atletnya nih dihibahkan ke museum olahraga nasional ada apa aja ya iya selamat datang di ruang hibah koleksi atlet nasional seperti kita tahu museum olahraga nasional ini adalah wadah bagi prestasi prestasi atlet kita nah atlet atlet yang berprestasi ini nanti akan menghibahkan koleksinya ke museum olahraga nasional dan akan kita pamerkan kita lihat yuk beberapa diantaranya di sebelah sini ada koleksi milik Mardi Lestari pada saat itu ia disebut sebagai yang tercepat di Asia Tenggara nah ia berhasil menembus semifinal lari 100 meter di olimpiade seul tahun 1988 kita kita punya koleksinya dari kaos dan celana tanding warna merah kemudian ada sepatu larinya ada jaket kontingen Indonesia pada olimpiade seul tahun 1988 kemudian ada medali emas di games tahun 1991 dan ada plakat penghargaan olimpiade seul tahun 1988 gak cuma Mardi Lestari kita punya yang lain disebelah sini ada miliknya sunario ia adalah atlet angkat besi kemudian ada bagus Hermanto atlet balap kita kita punya koleksi baju balap yang keren banget nih lengkap dengan helmnya juga kemudian ada koleksi dari Nima De Wahyuni bisa kelihatan dari bajunya ya ini adalah atlet pencak silat kemudian ada Niko Ardiansyah atlet taekwondo ada Rida Farida ini adalah atlet balap sepeda kemudian ada Rizal ini adalah atlet softball ada juga koleksi dari Mardani atlet anggar kemudian ada koleksi dari Nofri Albi Tachin ini adalah atlet Kempo Kempo kita kemudian ada Dwi Maria Stuti atlet loncat indah dan ada siapa kak? ini ada Elvira Rosa Nasupio ini atlet renang ya mempunyai julukan primadona renang nih tak ada lomba tanpa raihan medali ini juga julukannya Ratu Renang Indonesia ya di tahun 1983 sampai dengan 1991 nah Elvira Rosa Nasupio ini sempat tertilu menjadi atlet terbaik nasional pilihan dari SIWO atau PWI Jaya nih tiga kali berturut-turut nih adik-adik Sobat Mora hebat ya nih medalinya macam-macam nih ada yang emas ada yang pera wow jumlahnya banyak banget ya sampai ada piagamnya juga nih Female Swimmer of the Year 1989 wow siapa nih yang abis ngeliat Elvira Rosa Nasupio jadi ingin menjadi atlet renang nih latihan ya makanya ya siapa tau bisa kayak Elvira Rosa Nasupio piagamnya banyak banget tadi ya medalinya juga nah dari ruang Hibah aku mau ajak adik-adik Sobat Mora ke ruang ini nih legenda Indonesia ada siapa aja nih yang pertama ada siapa aja di ruang legenda Indonesia seperti nama ruangannya ya ada legenda legenda Indonesia kita lihat di sebelah sini kita punya koleksi dari legenda Indonesia dari cabang olahraga sepak bola ini adalah koleksi dari Andi Ramang dia adalah seorang striker kelas atas Indonesia di era tahun 50-an selain dari cabang sepak bola kita juga punya legenda dari cabang anggar nah bisa dilihat koleksi dan pelengkapannya ya ini adalah milik atlet anggar kita yang bernama Zeus Undam nah selain sepak bola anggar masih ada cabang olahraga lain nih nih adik-adik Sobat Mora aku punya Leli Sampurno Sang Ratu Tembak wanita kelahiran 1935 ini mengawali menjadi seorang atlet tembaknya ini dari diajarkan oleh suaminya yang seorang perwira TNI AU yang gemar berburu diawalinya dari itu nah sebagai atlet wanita penembak pertama di Indonesia Leli Sampurno pernah mendapatkan perak nih di Asian Games 1962 di Jakarta dia berhasil dapat medali perak nah medali emas pertamanya Leli Sampurno itu didapatkan di tahun 1977 di Korea Selatan ini kejuaraan menembak Asia ya adik-adik Sobat Mora nih koleksi yang dimiliki Museum Oraga Nasional dari Leli Sampurno ada medali banyak ada berapa tuh 1 3 4 5 6 7 wah ada 8 ya adik-adik Sobat Mora ya ini juga medali juga ya ada pelakat atau piagam di ujung sana dan 2 senjata nih wah 3 di dalamnya juga ada ya koleksinya Leli Sampurno nah dari koleksi Leli Sampurno di sebelahnya ini ada salah satu legenda tinju Indonesia namanya adalah Willem Gomis nah koleksinya apa aja nih yang dimiliki Museum Oraga Nasional ada pelindung kepala ada sepasang sarung tinjunya sepasang sepatu ada ini juga ya disebutnya buat dipukul-pukul yang kuning ini ya nah ada boxer atau pendeknya juga sama pelindung nah setelah dari sini ada koleksi apa nih Kak nah ini ada koleksi dari legenda atlet tenis pasti bapak ibu guru dan bapak ibu pendamping gak asing sama nama ini ini adalah milik dari ibu Yayuk Basuki Yayuk Basuki ini adalah legenda tenis Indonesia ia adalah atlet tenis profesional Indonesia pertama yang pernah mencapai babak perampat final Wimbledon pada tahun 1997 keren ya kita lihat sosok beliau ini dia ibu Yayuk Basuki nah setelah dari koleksi ibu Yayuk Basuki kita ketemu Rimura lagi Kak Celia dia malu-malu gini ya dia mau mengakhiri perjalanan kita di lantai dia udah siap belum dapet kuis dari Kak Yudia iya silahkan Kak Yudia oke terima kasih Kak Tika dan Kak Celia serta Rimura bagaimana dekadik tadi penjelasan dari Kak Tika dan Kak Celia sudah disimak dengan baik ya kita lanjut kuis untuk sekitar di lantai dua cara menjawabnya masih sama dengan menjawab di kolom chat kepadanya kepada host atau co-host sebutkan nama kelas sekolah serta jawabannya ya adik-adik tolong disimak pertanyaannya pertanyaan pertama siapakah pelari tercepat se-Asia Tenggara yang koleksinya ada di ruang hibah atlet lantai dua aku ulangin siapakah pelari tercepat se-Asia Tenggara yang koleksinya ada di ruang hibah atlet lantai dua pertanyaan kedua siapa atlet renang Indonesia yang banyak meraih prestasi dan koleksinya ada di ruang hibah atlet lantai dua aku ulangin siapa atlet renang Indonesia yang meraih banyak prestasi yang koleksinya ada di ruang hibah atlet lantai dua pertanyaan ketiga siapa nama atlet legenda cabang olahraga anggar yang koleksinya ada di ruang legenda lantai dua aku ulangin siapa nama atlet legenda cabang olahraga anggar yang koleksinya ada di ruang legenda lantai dua pasti adik-adik yang sudah menyimak bisa menjawab gampang banget cara menjawabnya aku ingetin lagi ya di kolom chat dengan menyebutkan nama kelas sekolah serta jawabannya ya nanti di akhir acara akan kami umumkan yang menjawab pertanyaannya dengan benar dan tepat di akhir acara juga nanti setelah keliling lantai tiga kita ada puis eh sorry maaf ada sesi tanya jawab untuk penanya lima orang dan akan kami pilih dua sampai tiga penanya terbaik adik-adik jadi siapkan pertanyaannya dari sekarang kita lanjut untuk keliling di lantai tiga katika dan kateli apakah sudah siap 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 untuk adik-adik sobat muara selamat datang di lantai tiga di ruang sang juara nah ini dia ya ruang sang juara ya dibuat begitu megah untuk menggambarkan suasana menjadi seorang sang juara nah di ruang sang juara ini hanya ada dua macam koleksi ini yaitu koleksi untuk atlet-atlet yang pernah berprestasi di kejuaraan olimpiade dan kejuaraan dunia ya atlet-atlet Indonesia yang pernah berprestasi di kejuaraan-kejuaraan tersebut yang pertama aku mau jelaskan adalah sisi dari atlet-atlet yang pernah berprestasi kontribusi di kejuaraan dunia ini macam-macam ya ada wushu ada kempok nah ini yang aku mau kenalin ke adik-adik sobat mora adik-adik sobat mora dan ibu-ibu guru pendamping bapak-bapak guru pendamping ini bisa jadi sangat familiar ya atlet legenda tinju Indonesia nih salah satunya lagi nih selain Willem Gomis tadi ya ini ada Chris John nah koleksi yang dimiliki museum oloraga nasional ada sabuk emas dan piagam berupa lifetime achievement nih yang didapat di 29 Februari 2012 ini adalah salah satu masterpiece juga nih yang sering dipamerkan pada saat museum oloraga nasional pameran di luar jadi banyak banget pengunjung nih yang biasanya suka foto sama sabuk emas ini nih adik-adik sobat mora keren ya nah Chris John diberi julukan The Dragon atau Naga karena menurutnya Naga atau Dragon ini memiliki arti keberuntungan jadi biasa dikenal sebagai Chris The Dragon John gitu ini dia nah selain ada tinju tadi ya sama profil Wushu ya ini ada pencaksilat nih wow oloraga Indonesia sampai ke dunia ya kejuaraan dunia ini pencaksilat wow ada lagi nih ada para layang ada perahu naga nih kiprah naga penusatara setim bridge ada wah ini Adera ini si Masya Baja atau Man of Steel ini di kejuaraan dunia Maselmania ya di Amerika Serikat ya Adera yang mengharumkan nama Indonesia nih diajang internasional dari tahun 1906 wow lama sekali ya nah ini kita juga punya koleksi dari Nanda Talenbanua nah ini adalah atlet angkat berat salah satu lifter terbaik Indonesia nih ya ada tiga emas yang diberikan ke museum oloraga nasional ini ada sabuknya sabuk penahan perut pada saat angkat berat nah ini adalah salah satu oloraga populer juga nih di Indonesia selain tadi sepak bola ini ada bulu tangkis wow bulu tangkis Indonesia sampai ke kejuaraan dunia ya ini dari Rudy Hartono dia mendapatkan juara nih untuk mengharumkan bulu tangkis Indonesia di tahun 70-an ya 1977 nih kejuaraan dunia di tahun 1977 museum oloraga nasional punya koleksinya tiga buah raket dan sepasang sepatu milik Rudy Hartono nah dari kejuaraan dunia ini kita akan beralih nih ke kejuaraan olimpiade pasti masih segar ya kejuaraan olimpiade kemarin kan berolimpiade ya adik-adik sobat mora ya di Tokyo nah ini ada kejuaraan olimpiade ada apa aja nih ketika ada apa aja nih di kejuaraan olimpiade oke benar sekali kalau ngomongin olimpiade pasti masih segar diingatan adik-adik sobat mora karena baru saja berlangsung di Tokyo Jepang nah sebelum olimpiade yang seperti sekarang ini Indonesia juga punya atlet membanggakan dari cabang ajang maksud saya dari ajang olimpiade di sebelah sini ada koleksi dari trio serikandi trio serikandi ini adalah atlet panahan yang berhasil pertama untuk Indonesia di ajang olimpiade hebat banget ya jadi sebelum trio serikandi ini Indonesia belum pernah dapat medali nih nah mereka yang berhasil memberikan medali pertama untuk Indonesia waktu itu yang diberi adalah medali di Perak nah siapa saja trio serikandi ini trio serikandi ini adalah Nurfitriana Saiman Kusumawardhani dan Lili Sandayani saking hebatnya mereka nih sampai dibikin film kan ya nah selanjutnya oh iya kita lihat nih koleksinya keren ya kalau kalian mau jadi atlet panah musim olahraga nasional juga punya loh area panahan nanti kita jelasin lebih lengkap ya musim olahraga nasional punya fasilitas apa aja sebelum itu kita masih bahas olimpiade ini selain trio serikandi Indonesia juga punya atlet yang mengharumkan nama Indonesia di ajang olimpiade waktu itu tahun 1992 ketika olimpiade berlangsung di Barcelona ini adalah sepasang nih beliau ialah Susi Susanti dan Alan Budi Kusuma yang berhasil memberi Indonesia medali emas dari cabang olahraga andalan olimpiade yaitu bulu tankis kita lihat koleksinya ada apa aja nah kita punya koleksi sepatunya nih selain sepatu tentu saja yang paling utama dari seorang atlet bulu tankis adalah raketnya keren ya raketnya setelah koleksi Susi Susanti dan Alan Budi Kusuma sudah selesai ini kita di lantai tiga tadi aku dengar-dengar habis bahas fasilitas ya kak di musuh orang nah adik-adik sahabat mora jadi kalau datang ke musuh orang nasional selain bisa rekreasi edukasi ya kak melihat melihat nih koleksi-koleksi museum olahraga nasional belajar sejarah olahraganya dan banyak cabang olahraganya ya kak adik-adik sobat mora juga bisa mencoba menikmati fasilitas yang dimiliki museum olahraga nasional ada apa aja ada apa aja nih primora tau gak oh tau jadi disini ada lapangan tenis bener sekali ada lapangan basket lapangan futsa lapangan tanahan itu ada instrukturnya ya kak ada yang latih ada tempat fitness ada apa lagi ya kak perpustakaan kita juga punya tempat senang oh iya ruang serbaguna ada panjat dinding macam-macam deh ya bahkan untuk fasilitas yang umum seperti aula serbaguna kita juga jadi banyak banget fasilitas yang bisa dinikmati oleh adik-adik sobat mora selama masih PPKM ya kak belum buka ya kak nanti bisa dicoba bisa sambil olahraga ya kak selain itu ada satu fasilitas menarik nih kak bisa foto sama rimora oh iya bisa foto sama rimora nih datang ke musim olahraga nasional nanti kita tunggu langsung kedatangannya ya oke sekarang kita seperti biasa kalau sekarang ada tanya jawab ya kak iya akan dipandu oleh kak Yudia seperti biasa silahkan kak Yudia oke terima kasih Kak Tika Kak Selly dan Rimora bagaimana adik-adik sudah menyiapkan pertanyaan terbaik kalian seputar musim olahraga nasional tadi kita sudah keliling dari lantai 1 lantai 2 serta lantai 3 ya cara untuk tanya jawabnya dengan klik raise hand nanti aku akan pilih 5 penanya dan kami akan pilih 2 sampai 3 penanya terbaik yang akan mendapatkan hadiah dari musim olahraga nasional pertanyaannya harus seputar musim olahraga nasional ya adik-adik semuanya sudah pada siap yang ingin bertanya ayo yang mau bertanya klik press hand baru ada 1 penanya nih oke udah ada 2 3 oke aku pilih dulu ya penanya pertama mehna seza ramadan apakah sudah siap untuk bertanya boleh di unmute dulu suaranya oke perkenalkan diri dulu ya perkenalkan nama saya menasih ramadanti kelas di B SDNG jantung 05 pagi oke pertanyaannya silahkan halo silahkan pertanyaannya mehna seza ramadanti pertanyaannya apakah sudah disiapkan ini dianus oke sudah siap untuk bertanya kalau tidak akan kami kasih ke yang lain nih oke selanjutnya dulu deh kaput yang lain menunggu lama Laika Zia Laika Zia perkenalkan nama saya Laika Zia kelas 6B SDNG jantung 05 pagi kak bagaimana cara agar kita bisa foto seperti berada di museum olahraga apabila mengikuti virtual museum olahraga oke pertanyaannya sangat menarik Fatika dan Kak Selly boleh dibantu menjawab ya halo 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 ya sudah terdengar Kakika dan Kak Selly suaranya tadi pertanyaannya unik sekali ya gimana caranya berfoto ke musuh warga nasional lagi lagi nah adik-adik sobat suara biasanya kalau kayak gini menggunakan fitur ya kak ya fitur background biasanya jadi adik-adik sobat suara bisa nih lihat apa aja nih koleksi-koleksi dan sudut-sudut foto yang ada di museum warga nasional nanti diganti aja backgroundnya adik-adik sobat suara jadi seperti ada di museum warga nasional gitu seperti backgroundnya kak Yudhya ini ya backgroundnya ada di museum olahraga nasional ya iya kalau ketik di google museum olahraga nasional juga ada banyak banget foto dari museum olahraga nasional iya bisa dicek juga banyak banyak media-medianya ya kak kita ya jadi ada foto-foto terbarunya dan koleksi-koleksinya apa aja nanti bisa dipajang di foto background adik-adik sobat mora nih tapi akan lebih enak kalau foto langsung sih kak Celi iya dateng aja ke museum olahraga nasional kalau museum udah buka jangan lupa main biar bisa foto langsung foto sama rimorra juga nanti ya oke terima kasih Kak Tika dan Kak Celi sudah terjawab ya Laika Zia untuk penanya selanjutnya Hoiru Nur Halkis sudah dipersiapkan pertanyaannya sebentar ya di spotlight dulu halo ya silahkan berkenalkan diri dulu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam saya Hoiru Nur Hafiz dari kelas 5A SDN Cijantung 05 pagi oke pertanyaannya pertanyaan saya kapan diadakan ASEAN Game kembali dan akan diadakan di negara mana oke terima kasih atas pertanyaannya Kak Tika dan Kak Celi oke ini yang punya data Kak Yudia nih Kak Yudia gimana ya negara selanjutnya yang akan menjadi tuan rumah dari ASEAN Games dan ASEAN Paraget oke baik aku bantu menjawab Nur Hafiz ASEAN Games selanjutnya akan diadakan tahun 2022 di negara China di daerah Hangzhou Zhejiang selenggarakan balinya tahun 2022 jadi penyelenggaraan ASEAN Games itu biasanya 4 tahun sekali sudah terjawab ya terima kasih atas pertanyaannya oke penanyaan selanjutnya Fargan oh kan ini udah ya Adrian Adrian Leonat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nama saya Adrian Leonat Temarasan kelas 5A SDN Cijantung 05 pagi ada berapa cabang olahraga yang diikuti Indonesia dalam Olimpiade di Tokyo oke bisa diulangin kembali pertanyaannya ada berapa cabang olahraga yang diikuti Indonesia dalam Olimpiade di Tokyo Indonesia oke baik nanti akan kami bantu jawab sudah cukup ya pertanyaannya Adrian bang kan d Believe terus bang 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 Oke, aku bantu jawab dari pertanyaan Adrian Leonard Omar Hassan. Ada berapa cabang olahraga yang diikuti Indonesia di ajang Olimpiade Tokyo 2020 kemarin. Ada delapan cabang olahraga yang Indonesia ikuti. Yang pertama ada atletik, panahan, angkat besi, kemudian ada dayung, bulut tangkis, dan menembak. Oke, sudah cukup terjawab ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Oke, selanjutnya ada, aku pilih, main juga nih yang sudah resen. Ada Aska Bilkisgania. Assalamualaikum, nama saya Aska Bilkisgania dari kelas 5C. Saya ingin bertanya, menurut ibu olahraga apa yang cocok saat pandemi untuk anak-anak? Pada saat pandemi ini. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Katika dan Kak Seli, boleh dibantu menjawab? Oke, jadi olahraga apa nih, Kak Seli, yang cocok dilakukan ketika pandemi? Macem-macem ya, kayak di dalam ruangan, bisa senam, atau yang biasanya itu ya, pakai yoga, pakai matras gitu ya, adik-adik sobat murah ya. Jadi, biasanya tutorialnya bisa dilihat di YouTube ya, Kak Seli. Nah, sebagainya juga, biasanya YouTube Kemenpora mengadakan olahraga juga tiap minggu nih, tiap satu minggu live, adik-adik bisa nonton, kemudian bisa mengikuti gerakan instrukturnya. Nah, selain itu, olahraga sama orang rumah juga kan boleh ya, Kak. Bisa main bulu tangki sama bapak ibunya. Atau kalau ada ruangan sedikit, bisa lompat kali ya, Kak. Yang penting, meskipun lagi pandemi, tetap harus rajin berolahraga ya, karena malah penting banget nih, biar untuk menjaga badan ya, Kak. Biar tetap beraktivitas, nggak tidur mulu ya, Kak ya, mestinya ya. Tapi jangan lupa, kalau PPKM-nya udah selesai, bisa olahraga di sini nih, kan tadi udah jelasin. Banyak fasilitasnya. Terima kasih atas jawabannya. Sama-sama. Terima kasih Kak Selly dan Kak Tika sudah membantu menjawab. Untuk pertanyaan terakhir, aku pilih... Siapa ya? Banyak banget nih yang udah raise hand. Fargani? Oke, apakah sudah siap untuk bertanya? Asal usul badminton apa, Bu? Perkenalkan dulu, baru bertanya. Saya perkenalkan, nama saya Ghani dari SD Cijantung... Kelas berapa? Kelas 3A. Pertanyaannya? Asal usul badminton apa, Bu? Maksudnya asal usul olahraga badminton, begitu? Maksudnya pertanyaannya, asal usul cabang olahraga badminton, Ghani? Oke. Baik. Akan dibantu menjawab, Kak Tika dan Kak Selly. Kak Tika dan Kak Selly. Oke. Jadi asal usul badminton ya. Berarti ini berhubungan sama sejarah. Nah, yang jauh itu ada Kak Yudia nih. Gimana, Kak Yudia? Oke, baik. Kati Kak Selly, aku bantu jawab nih ya pertanyaan dari Ghani. Asal usul olahraga badminton itu berasal dari India yang awalnya terkenal dengan nama Pona. Namun permainan ini tidak berkembang di negara India. Dan para perwira perang Inggris membawa bulut tangkis ke negara Inggris. Dan untuk pertama kalinya dimainkan secara resmi di kota badminton tempat kediaman Duke of Belfort. Itu sejarah asal usulnya cabang olahraga badminton. Sudah terjawab ya Ghani pertanyaannya? Terima kasih. Oke, baik adik-adik. Sudah berakhir nih sesi tanya-jawab. Pertanyaannya menarik banget dan bagus-bagus dari SDMC Jantung 05. Terima kasih yang sudah bertanya ya. Nanti akan kami umumkan yang beruntung dan penanya terbaiknya. Oke, Kak Tika dan Kak Selly. Sebelum aku mengumumkan yang menjawab pertanyaan dengan benar. Dan aku umumkan penanya terbaik. Ada closing statement dari Katika dan Kak Selly untuk adik-adik Sobat Mora nih dari SDMC Jantung 05. Oke, terima kasih Kak Yudia. Jadi kita mau mengucapin terima kasih ya Kak ya. Kepada adik-adik Bapak Ibu Guru dan Bapak Ibu Penamping yang sudah mengikuti kita selama virtual tour dari lantai 1, lantai 2, dan lantai 3. Semoga informasinya dan sejarah-sejarah pengetahuan ya Kak dapat bermanfaat nih buat adik-adik Sobat Mora jadi termotivasi mungkin ya untuk mengharumkan nama bangsa. Khususnya di bidang olahraga. Terus sekali. Dan Pak Ibu juga mohon maaf kalau ada salah-salah kata ya. Jangan lupa kalau TKM-nya sudah selesai dan musim olahraga nasional sudah buka, datang langsung dan lihat langsung koleksi yang tadi kita ceritain. Iya, di-follow juga nih ya semua media sosialnya dari Instagram, Twitter, Youtube, dan lain-lainnya. Biar selalu update ya Kak kalau musim olahraga nasional nanti kalau sudah buka. Jadi adik-adik Sobat Mora langsung tahu ya bisa datang ke sini ketemu sama Rimora nih. Sekali lagi terima kasih dan sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih Kak Tika, Kak Seli, dan Rimora yang sudah menemani kita hari ini. Selanjutnya, aku akan mengumumin yang menjawab kuis dengan benar dan lengkap. Akan kami share screen nih nama-namanya. Oke. Yang pertama ada Zaneta Rahadatul Aizi, kelas 4B. Yang kedua ada Alzam, kelas 6C. Yang ketiga ada Kuisah Aisyah, Pama Bayun, kelas 4A. Kemudian ada Tegar Ilham Praditya, kelas 4. Muhammad Taishan Azhar, kelas 6B. Yang terakhir ada Dewi Anjani, kelas 4. Selamat kepada yang menjawab kuis dengan benar dan lengkap. Nanti hadiahnya akan kami kirimkan ke sekolah masing-masing ya adik-adik. Serta ada penanya terbaik. Tadi aku pilih ada dua. Hoiru Nurhafiz, kelas 5A. Adrian Leonat, Omar Hassan, kelas 5A. Selamat kepada yang terpilih sebagai penanya terbaik. Nanti hadiahnya bisa diambil di sekolah masing-masing lewat gurunya ya. Oke, aku mau ucapin terima kasih kepada adik-adik yang sudah berpartisipasi di acara Vipro Tour Museum Olahraga Nasional. Nanti adik-adik Sobat Mora akan mendapatkan elektronik sertifikat yang akan kami kirimkan ke sekolah masing-masing lewat gurunya ya. Jangan lupa isi link evaluasi yang akan kami share di kolom chat. Mengenai acara Vipro Tour ini boleh ada masukan dan saran untuk Museum Olahraga Nasional ke depannya. Sekali lagi aku mau ingatnya, adik-adik, jangan lupa follow media sosial Museum Olahraga Nasional ya. Ada Instagram, ada Facebook, ada Youtube, kemudian ada Twitter, ada TikTok juga. Di Youtube kami ada video program bedah koleksi, jangan lupa ditonton dan di like ya adik-adik Sobat Mora. Sebelum mengakhiri acara Vipro Tour, mari kita foto bersama terlebih dahulu. Boleh menyalakan kameranya adik-adik dan Bapak Ibu Guru Pendamping. Oke, boleh dinyalakan kameranya untuk slide pertama, aku hitung 1, 2, 3, boleh senyum, boleh bergaya, boleh begini. Slide kedua, 1, 2, 3, slide selanjutnya. Oke, slide selanjutnya tahan senyumnya dulu ya adik-adik, masih banyak nih. Oke, terima kasih ya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dari aku selaku MC, nanti setelah PPKM berakhir dan Museum Olahraga sudah buka, yuk kunjungi Museum Olahraga secara langsung dan menerapkan protokol kesehatan ya adik-adik. Salam sehat untuk kita semua, salam olahraga, jaya. Ayo ke museum, ayo olahraga, museum di hatiku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa semuanya. Terima kasih. Nyalain Kak Iva suaranya. Boleh lift ya adik-adik semuanya, sampai jumpa. Jangan lupa isi link evaluasi dulu ya sebelum lift. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Makasih Bu 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 Itu siapa Bu Makasih Bu Terima kasih, Bu.